Ambo bukan orang politik, Ambo tidak ada kepentingan, Ambo hanya ingin menyelamatkan kalian yang punya jabatan, kalian yang punya kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir! Kenapa Ustaz bertakbir? Mengusir hantu setan. Makanya nanti kalau ada yang berbisik-bisik, Ustaz Allah. Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra, 4 lantai, 36 kamar. Ada tak ada kita, Asrama ini tetap jadi anak-anak, tetap mengapal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767-7777-227. Atas nama, Pendidikan Hajjah Rohana, almarhumah emak saya. Nomor admin, jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026. Berkah selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku ada orang apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kursi. Langlamu ambo menyampaikan tausiyah, baru malam ikulah diiringi suara padusi. Biasanya diimbau saja di protokol, ikulah dulu untuk mengiringi dengan solawat. Tapi orangnya tidak nampak. Kalam sadanya malam. Bapak ibu sehat sadanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Mudah-mudahan awak kasadonya yang hadir malam ikul. Ambo umurnya panjang, badannya sehat. Sado utang-utang lunas. Ambo diundang untuk menyampaikan tausiyah di Pondok Pesantren di Rumbay Riau. Ustaz Abdul Somad bisa datang ke Pesantren kami? Bisa. Nanti saya akan pertemukan Ustaz dengan beberapa orang ulama kita yang datang dari bumi Minangkabau, Sumatera Barat. Ya insya Allah saya datang. Kalau boleh tahu siapa nama Ustaz yang dari Sumatera Barat itu? Namanya Ustaz Jelfatullah. Kenal Ustaz Somad? Enggak, saya enggak kenal. Sampai ambo ke Pondok itu ambo calia. Ih, kau udah ambo di Mesir dulu. Loh, tadi katanya Ustaz Samad enggak kenal. Setahu ambo di Mesir dulu namanya Ustaz Jelita Donald. Rupanya ketika pulang, nama beliau menjadi Ustaz Jelfatullah. Jadi, kalau ada orang yang tanya Ustaz Jelfatullah atau Ustaz Jelita Donald? Mereka berang ibu-ibu itu. Jantaga di situ, Pak, berang. Itu orang itu berang itu. Mereka orang itu melontak jumrah. Jadi, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kadang orangnya cik namanya? Namanya dua. Siapa menyampaikan tahu siapa tadi? Ustaz Abdul Somad, indah, puas. Itu jua orangnya. Jadi, udah ambo di Mesir. Ambo sampai ke Mesir tahun 1998. 1998 sampai 2002. Kami bahasamu di Mesir. Beliau senior rambo, kakak kelas ambo. Dan kemudian kami pun pulang ke Indonesia. Sampai hari ini bahasamu-samu dalam dakwah. Mudah-mudahan bahasamu kami di Indonesia. Bahasamu di Mesir. Bahasamu pulau di surga Jannah Tulfirdaus. Ada anggota Dewan awak. Itu adik kelas kami di Mesir. Tokoh masyarakat. Alim ulama. Cadik pandai. Nenik mama. Bundokan doang. Dan gadang tak di baw gala. Dan ketik tak di sabi. Namu. Nen hadir kasadunya iku dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Man kharaja fitolabil ilmi. Siapa yang keluar rumah untuk niat menuntut ilmu. Fahuwa fisabilillah. Maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Hatta yarci'ah. Sampai dia pulang ke rumah. Maka sadunan hadir malam iku. Mendapik pahala jihad. Seperti orang yang berjuang di Palestina. Insya Allah. Iku saking banyak orangnya. Nak nampak ambu ujungnya. Supaya buat tahu. Bateh ujungnya dimah. Yang punya handphone ada senternya. Tolong hidupkan. Dengan baterainya habis. Jangan paso. Hidupkan. Naikkan kateh. Salatullah. Salamullah. Ala Taha. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Habibillah. Tawasalna. Bismillah. Wa Bilhadi Rasulillah. Wa Kulli Mujahidin Lillah. Bi Ahlil Badari. Ya Allah. Lah. Lah cukri. Dah nampak ambu. Mudah-mudahan. Dan handphone nyui duit. Pulsanya bertambah. Banyak dan kosong. Pulsanya. Bapak ibu yang dimuliakan. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadir malam iku. Umunya bertambah. Rasakinya bertambah. Bukan kecembok. Nabi Muhammad SAW. Man ahabba ayubu sato'lahu fi ristihi. Siapa yang mau bertambah rezekinya. Wa yunsa'alahu fi atharihi. Mau panjang umurnya. Fal yasil rahimahu. Maka hendaklah dia menyambung tali silatu. Malam iku kajinya awak dapik. Silatu rahimnya dapik. Betatap muka dapik. Sinetronnya hilang. Maksiat dosanya hilang. Insya'Allah. Yang hadir ini. Dibanggakan Allah kepada para malaikat. Malaikat yang bertugas malam ini. Besok subuh. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Eh aduh jurang di belakang. Kalau tuan pergi ke Madinah. Jangan lupa makan subkikil. Sudah lama Abdul Somad Tauziah. Malam ini jamaah sampai naik ke atas mobil. Hai guys. Luar biasa. Masya'Allah. Tamarakallah. Ambo sangkut di muka saja. Rupunya di belakang juga ramai. Lain kepala. Rambut sama hitam. Isinya macam-macam. Lain padang. Lain belalang. Lain lubuk. Lain ikannya. Lain kepala. Lain isinya. Ada orang datang pengajian. Ambo duduk di muka. Ambo ingin manca liat. Ba'a muka Ustaz Somad. Kalau orang di belakang. Tengkuknya nanda ba'a. Dan penting suaranya. Tadanga. Insya'Allah. Semua yang hadir malam ini. Diampunkan Allah dosa-dosanya. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal. Orang yang hadir pengajian majlis ilmu. Katikonya tagak. Kecik malaikat rahmat. Kumu ma'furan lakum. Ketika kamu berdiri. Semua dosa-dosa kamu. Diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dihapuskan itu dosa. Bukan hu. Bukan hutang. Besok ditagihah dia orang. Ba'a hutang. Dihapuskan Allah. Siapa nyabuk? Ustaz Somad malam tadi. Ada orang musafik. Ini salah dangan rupanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya. Nah ini seandainya. Ada satu desa. Satu negari. Lalu di negari itu ada orang yang menjual kamar. Menjual minuman keras. Anak muda mabuk. Maka yang bisa melarang. Nampatamo. Alim ulama. Nangka duo. Nini mama. Nangka tiga. Cadia pandai. Nangka ampe. Wali negari. Betul? Nampatamo alim ulama. Alim ulama pun hutbah di masjid. Jangan minum kamar. Jangan jual kamar. Nam minum kamar. Nam menjual kamar. Nggak tiba ke masjid. Nggak aduh. Ini sholat jumaik. Nam mendanga khutbah di masjid itu semuanya orang baik-baik semua. Betul? Lalu kemudian datanglah nenek mama dengan petatah petitihnya pantutnya melarang anak kemenakan minum kamar. Nam ikuik iku 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 disability. Nam indah. Sebab apa? Sebab kita tidak punya kekuatan. Tapi kalau orang yang punya kekuatan. Wali negari. Mengeluarkan peraturan. Siapa yang tertangkap minum kamar. Dibawa ke kota Padang Tujuannya Campakkan Kelawi Bisa atau tidak bisa Di antara Alim ulama Cadipandai Nenek mama Wali negari Siapa yang paling berkuasa Untuk menerapkan hukum Wali negari Tapi disupport dengan Alim ulama Cadipandai dan nenek ma Nenek mama Ulama mendukung Kata ulama Sesungguhnya Khamar Menyembeli binatang Untuk berhala Mengundi nasib Perbuatan syaitan Datang nenek mama Adai Basandi syara Syara Basandi Kitabullah Tapi mesti ada Eksekusi Yang bisa Mengeksekusi Adalah eksekutor Itu adalah Pemimpin Siapa yang memilih Siapa yang memilih Pemimpin Dulu kita pakai Kerajaan Tapi sekarang Kita tidak lagi Pakai kerajaan Kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia Pakai sistem Demokrasi Dalam demokrasi Yang tertinggi Bukan raja Yang tertinggi Bukan sultan Yang tertinggi Kekuasaan Adalah Rakyat Rakyatlah yang memilih Pemimpin Betul Takbir Jadi kalau begitu Yang paling hebat Di negeri ini Siapa Penguasa Apa rakyat Rakyat yang paling hebat Di ujung Jari rakyat Dia bisa menentukan Yang naik Orang baik Atau orang jahat Yang naik Pecadu narkoba Atau orang yang ke masjid Yang naik Orang yang peduli Rakyat Atau Pen Lupa 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 Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada orang Yang berpikir Yang Yang berpikir Simple saja Untuk apalah Awak sibuk-sibuk Memilih Pemimpin Pemimpin Anggota Dewan Lima Yang akan dipilih Yang pertama DPRD Kota Kabupaten Yang kedua DPRD Provinsi Yang ketiga DPRRI Di Jakarta Yang ke ampe DPD Yang ke limo Presiden dan wakil Presiden Lima Yang akan dipilih Bapak mau kemana pak Ambo Motong karet Bapak mau kemana Saya mau ngurus brondol Bapak mau kemana Saya mau Membuka toko Bapak tidak ikut Menentukan lima tahun Bangsa kita ke depan Lima menit Di TPS Itu lima tahun Kedepan efeknya Tidak ada untungnya Tidak ada ruginya Hal gunanya Ambo ikut itu Padahal Kalau terpilih Anggota Dewan Yang baik Keluar perda Peraturan daerah Tidak boleh Jual kamar Sembarangan Kebetulan Di kota itu Ada Anggota Dewan Di kabupaten Kedepan efeknya Tidak boleh Tidak boleh Jual kamar Di pinggir jalan Apakah kalian setuju Tidak boleh Jual kamar Di pinggir jalan Siapa yang jualan Ditangkap Enam bulan Yang setuju Tiga orang Dan tidak setuju Dua puluh Dua puluh Lima orang Ketika diadakan voting Siapa yang setuju Tiga orang Siapa yang tidak setuju Maka Apakah perda itu Bisa dilaksanakan Tidak bisa dilaksanakan Begitulah Satu sampel Contoh Bagaimana hebatnya Kekuasaan Anggota Dewan Jadi Bapak Ibu Gunakan Telinga baik-baik Dengar informasi Baik-baik Tengok mata Baik-baik Tengok gambarnya Baik-baik Sama-sama baik Mana orang yang Kemasjid Mana orang yang Peduli kepada masyarakat Mana yang peduli Kepada umat Mana yang peduli Kepada ulama Maka ini Akan diminta Tanggungjawab Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita pilih Tapi Pak Ustaz Saya sebetulnya Sudah milih ini Pak Ustaz Iko pilihan Ambo Jadi kenapa Tidak jadi Karena serangan Pajar pulau Ambo Kalau Diganggu jin Insya Allah Bisa melawan Ambo bacokan Ayat kursi Iko Ambo bacokan Ayat kursi Ini hafal Yasin pulau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ambil duitnya Jangan pilih orangnya Setuju Eh Siapa pulau Setuju Oh jamaah Kau main Setuju Setuju Kenapa Bapak Ambil uangnya Kenapa Ibu Ambil uangnya Bu ya Ustaz Somad Nan ado Itu kan doa Tolak bala Nggak ado Doa Tolak Am Tolak piti Nggak ado Betul 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 Makanya Tanggal Ampe Balai Februari 2020 Ampe Solat subuh Berjamaah Selasai Solat subuh Berjamaah Sampai Jam Tujua Mengaji Pengajian Tentang Politik Islam Abi jam Tujuh Sarapan Tujua Tiga puluh Abi jam Tujua Tiga puluh Berzikir Basamu Baco Yasin Baco Ayat Quran Sesudah Itu Tasbih Tamid Sampai Pukul Lapan Langsung Ke TPS Supaya Supaya Indah Diganggu Setan Membau Amplok Setuju Setuju Tadi Yang Suruh Ambil PT Setuju Memang Jamah Aku Setuju Kasadonya Nampaknya Bapak Ibu Yang Dimulihkan Allah Mudah Mudah Awak Dijago Allah Dari Haram Haram Sekali Haram Tetap Tapi Kalau Manca Lihat Dari Lampunya Dari Pentas Dari Hebat Jamaah Dari Pagabasinya Iko Masyarakat Masyarakat Tidak Bisa Suaranya Di Bali Pakai PT 100 200 000 Betul Asi 200 000 500 500 500 Upil Upil 5 5 5 5 5 50 Juta Pasan Ustadz Soma Sekali Haram Tetap Haram Tapi Telponnya Dulu Amu Untuk Meyakinkan Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Batang Ustadz Wakat Cerama Di kampung Kami Ustadz Haram Haram Tapi 50 Juta Haram Kalau Bagi Dua Semantai Salat Sunat Sekali Haram Tetap Kalau Ini Memasuk Ambil Petih Jangan Pilih Orangnya Setuju Bapak Ibu Yang Dibilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Dari Awal Saja Dia Sudah Menggunakan Uang Duitnya Adalah Duit Sogok Asalnya Dari Mana Maka Kalau Dia Duduk Tahun Pertama Dia Akan Mengembalikan Modal Betul Tahun Kedua Modal Belum Balik Balik Putar Lagi Tahun Kedempat Mengumpul Modal Untuk Berikutnya Kapan Dia Akan Memikirkan Kita Maka Pikir Baik Baik Pikir Itu Belita Hati Lama Memikir Sakit Hati Tidak Ada Waktu Lagi Ini Sudah Tanggal Tanggal Barat Tanggal Barat Tigo Balik Tanggal 13 Tanggal 10 Februari Sudah Minggu Tenang Tidak Lagi Boleh Ada Bicara Semuanya Penuh Dengan Ketenangan Bicara Tentang Tenang Kita Dari Dulu Sudah Tenang Karena Kita Selalu Berzikir Menyebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanallah Walhamdulillah Walahilaha Illa Wallahilaha Akbar Wallah Hawla Wallah Quwata Illa Billah Il Ali Al-Azim Kalau Kalau Ada Orang Ngajak Awak Bacakak Memancing Mancing Ingin Ngajak Kelahi Di Grup Grup Whatsapp Di Instagram Di Facebook Di Twitter Maka Lawan Dengan Zikir Jangan Kelahi Jangan Bacakak Jangan Betengkar Siap Siap Jaga Persatuan Siap Jaga Bumi Minang Kabau Siap Jaga Sumatera Barat Siap Jaga Indonesia Takbir Tunjukkan Prestasi Bukan Sensasi Tunjukkan Program Bukan Cacimaki Betul Alhamdulillah Itu Anak-anak KT Luar Biasa Inilah Akan Menjadi Calon Gubernur Sumatera Barat Dan Pake Peci Calon Imam Besar Masjidil Haram Eh Ustaz Doanya Mengada Mengada Mana Lebih Seorang Kita Jadi Imam Masjidil Aram Kita Orang Indonesia Jangan Lupa Tahun 1916 Meninggal Di Kota Makkah Imam Masjidil Aram Namanya Sheikh Ahmad Khotib Al Ming Kabawi Ming Kabawi Dari Minang Kabau Imam Masjidil Arab Majlisnya Di Masjidil Aram Ramai Dan Dia Adalah Orang Bukit Tinggi Datang Kemaka Al-Mukarrama Membaca Quran Hampal Quran Baca Hadis Hampal Hadis Baca Fikir Lalu Kemudian Bertuah Menikah Dengan Anak Sheikh Soleh Al-Qurdi Lalu Kemudian Dibawa oleh Sheikh Soleh Al-Qurdi Ke istana Diminta oleh Raja Menjadi Imam Tapi Dia Dengan Rendah Hati Menjadi Makmum Raja Menjadi Imam Ketika Syarif Membaca Quran Ditakdirkan Allah Salah Hanya Membaca Ayat Diluruskan Oleh Sheikh Ahmad Khotib Al-Minkabawi Mereka Berdialog Terpukau Syarif Mendengar Penjelasannya Lalu Dia pun Diangkat Menjadi Imam Masjidil Aram 100 Tahun Yang Lalu Satu Abad Yang Silam Orang Minang Kabau Sudah Menjadi Imam Di Masjidil Aram Bisa Mampu Mampu Tidak Ada Yang Sulit Jadi Cita-cita Anak Kita Harus Tinggi Bapak Ibu Ini Anak Anak Suruh Pas Ditanya Kamu Cita-cita Jadi Apa Nak Mau Jadi Youtuber Sudara Kini Mulih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cita-cita Anak Kita Ini Tidak Bisa Hanya Disupport Orang Tua Tapi Musti Ada Support Dari Penguasa Setiap Anak Pesantren Yang Berprestasi Nilainya Bagus Hafal Quran Bahasa Arabnya Bagus Dikirim Ke Al-Azhar Mesir Ditanggung Biayanya Sampai Selesai Pulang Bisa 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 Duitnya Dari Mana APBD Minyak Bumi Hutan Sagu Gas Alam Negeri Kita Kaya Luar Biasa Dari mana Lagi Dari Badan Amil Zakat Nasional Bisa 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 Ada satu Kabupaten Tak boleh sebut Nama Menjaga Kode Etik Jurnalistik Anaknya Satu Tahun Dikirim Seratus Orang Dikirim Ke Mesir Seratus Orang Dan Setiap Satu Anak Dikirim Oleh Pemda Biasiswa Seratus Dolar Satu Dolar Lima Belas Ribu Seratus Dolar Sejuta Lima Ratus Di Mesir Selama Empat Tahun Pulang Mereka Saya Setiap Jumpa Dengan Anak Anak Sakit Hati Saya Kenapa Ambu Tidak Dapik Saya Berangkat Tidak Dikirim Oleh Pemda Berangkat Tak Diantar Pulang Tak Dijeput Macam Hantu Mereka Pulangnya Dilepas Bupak Berangkatnya Dilepas Bupati Di airport Sampai Disana Dikirim Duit Pulangnya Dijeput Disediakan Tempat Mengajar Ustaz Abdul Somad Berangkik Berangkik Suram Pulang Pulang Suram Menyakitkan Sakit Hati Saya Dendam Saya Itulah Mengapa Di setiap Kabupaten Saya ceramah Wahai Bapak Bupati Wahai Anggota Dewan Kalian Akan Mati Jabatan Kalian Tak Lama Paling Lama Lima Tahun Itu pun Kalau Beruntung Kalau Tidak Ditangkap KPK Tapi Kalau Kalian Kirim Anak-anak Belajar Mereka 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 Al-Azhar Pakai APBD Pakai Tanda Tangan Wahai Anggota Dewan Bersidang Kalian Semuanya Setuju Maka InsyaAllah Terwujudlah Baldatun Tayyibatun Warabbun Banyak Anggota Dewan Bupati Yang Tersinggung Mendengar Ceramah Ambuk Silahkan Tersinggung Tapi Setelah Mereka Pension Barulah Mereka Tahingik Tapi Salahnya Setelah Pen Datanglah Kepengajian Ustaz Apa yang Bisa Kita Lakukan Bapak Jabatannya Ambuk Pension Istighfar Dulu Ketika Ada Jabatan Ketika Ada Kekuasaan Ketika Tanda Tangan Masih Laku Kenapa Tidak Dipakai Untuk Menolong Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nenambo Sampaikan Eko Salah Atau Betul Kunci Mendengar Ceramah Ustaz Abdul Sama Ciek Yang Tersinggung Sebab Apa Beberapa Jemaah Tersinggung Pulang Peninggal Ambo Bukan Orang Politik Ambo Hinda Ado Kepentingan Ambo Hanya Ingin Menyelamatkan Kalian Yang Punya Jabatan Kalian Yang Punya Kekuasaan Pakai Untuk Menolong Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takbir Kenapa Ustaz Bertakbir Mengusir Hantu Setan Makanya Nanti Kalau Ada Yang Bisik Bisik Allahu Akbar Sudara Keng Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tidak Jahat Kita Tidak Ingin Memutus Selaturahib Kita Tidak Ingin Mem Provokasi Menjadi Provokator Kita Sayang Dengan Indonesia Ini Supaya Apa Terpilihlah Orang-orang Yang Baik Di Tempat Yang Baik Mengeluarkan Perda Yang Baik Memilih Pemimpin Yang Baik Sehingga Baiklah Indonesia Ini Kedepan InsyaAllah Amin Ya Rabbal Berbeda Itu Biasa Besti Betul Berbeda Tapi ketika Kita Mencacimaki Sumpah Serapah Maka Itu Selalu Sesuatu Yang Menyakitkan Makanya Tema Kita Malam Ini Adalah Memperkuat Ukuah Islamiah Di Tahun Politik Gambar Ambo Pulo Dipasang MasyaAllah Ambo Hampir Ambo Dengan Ustadz Jelita Donald Kalau Dicali Gambarnya Sama Atau Berbeda Berbeda Dari Atas Sampai Bawah Berbeda Inyo Pake Sorban Ambo Pake Peci Inyo Bajangui Ambo Aluntumbo Ambo Pake Kemeja Inyo Pake Jubah Ambo Pake Sorban Inyo Sorbannya Di Kepalo Tidak Sama 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 Apa yang Menyatukan kami Belum Belum Beliau Mengatakan Ustadz Al Dossam Kenapa Tak Pake Sorban Kenapa Tak Pake Jubah Kenapa Tak Berjangkui Belum Pena Belum 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 Menghormati Beliau Padahal Beliau Adalah Senior Saya Kakak Kelas Saya Guru Saya Menasehati Kami Adik Adiknya Maka kita sedang belajar ke guru kita Tentang menjaga Persatuan Siap jaga persatuan Jangan kelahi, jangan sumpah serapa Jangan termakan Isu Makanlah Sate Kenapa lo makan isu Makan isu itu Kita akan sakit kita Rusak hubungan selatu rahim kita Layadukulul jannah Tidak masuk surga Orang yang memutus Berkelahi Tidak masuknya Awak akan Mimdatema tayabawati Siapa Mendoakan awak Tetangga awak, keluarga awak Dunsana awak Itu nama mendamacukan al-fatihah Membacukan yasin untuk awak Hidup ini singkat Yang tersisa itu Hanyalah kenangan-kenangan yang indah Ambo tibu malamiko Ingin supaya Ambo menjadi kenangan yang indah Untuk bapak ibu sekalian Kalau terdangga Ustaz Samad Mati di pekambaru Ambo mengirimkan al-fatihah Mau mengirimkan doa Allah Itulah yang mau kita cari Apa yang kita cari hidup ini Bekelahi Bemusuhan Sumpah serapa Caci maki Maka kita disuruh Walaupun berbeda suku Berbeda kulit Berbeda Tapi kita diikat dengan ikatan La ilaha Illallah Muhammadun Masa Allah Tapi tidak seagamu Buya Tidak samunya semua Andai pun tidak satu agama Kita tetap diikat dengan ikatan Negara Kesatuan Republik Indo Indonesia Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dalam masalah memimpin Memilih pemimpin Tidak ada tawar menawar Maka kita memilih Yang mudorotnya Paling ringan Itu kaedah Abdul Somad Abdul Somad Kalau memilih Mana mudorotnya Paling ringan Andai Ingat Kita bukan memilih malaikat Ini yang mau dipilih adalah Manusia Manusia punya silap Punya salah Punya dosa Semua ada Abdul Somad Itu ustad Dia tak ada salahnya Dia tak ada dosanya Man kasura kalamuhu Kasura saktuhu Siapa yang banyak cakapnya Dialah yang paling banyak salahnya Di antara kita ini semua Siapa yang paling banyak salahnya Jago-jago juga lah Perasaan Ambo Apalah salahnya Wakat tu Ambo tanya Tadi anyang saja Inilah jamaah yang hebat Dia tak peduli Perasaan ustad Yang penting Katakan kebenaran Betul Kalau memang salah Katakan salah Kalau memang benar Katakan benar Itulah dia Katakan kebenaran Walaupun Pak Walaupun pahit Karena yang pahit itu Justru menjadi obat Yang manis-manis Justru menjadi penyakit Apa nama penyakitnya? Diabetes Meletus Tapi kalau yang pahit-pahit Minum jamu Minum kopi Insya Allah Sehat Walafiat Memang kadang Nasihat itu Pahit Menyakitkan Membuat emosi Membuat kita marah Abdul Somad Kenapalah Ustaz Somad Itu kalau ceramah Berteriak-teriak Macam orang marah Ambo tidak Ambo tidak marah Son sistemnya mantap Tak bisa Ustaz Somad Ceramah itu ngomong Selu Bisa Bukan tidak bisa Mengecek pelan-pelan Marilah kita ingat mati Kita ini semua akan mati Bisa Dapat ibu yang dimuliakan Allah SWT Kita bisa bersaudara Kalau kita sadar Bahwa kita berasal Dari asal yang sama Mohon maaf Boleh mubah tanya Walaupun kalam Tidak jalan Tapi insya Allah Mau perhatikan cik-cik Aduh diantara Jamaah ikonan Tercipta dari Ameh Kalau dari Ameh Angkit tangan Kasadonya wa ikonan Tercipta dari Dari tanah Mau pejabat Mau diplomat Mau penjual tomat Mau ustaz Apulah Ambo carin lain Semua kita Diciptakan dari Tanah Kalau mati Akan masuk ke Lobang Akan dimakan Cacing Kenapa Sombong Maka kalau ada Tetangga Bapak ibu Sombong Kalau berjalan Hidungnya Kelangi Hujan kerimis Masuk Tidak 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 Mati Haman otaknya Cerdas Mati Semuanya mati Orang kaya Mati Orang miskin Mati Lebih capek Pejabat Mati Polisi Mati Tentara Tentara Berani Bapak ibu Bapak ibu Bapak ibu Bapak ibu Hadir malam Ustad Astaga Ustad Kita cuman Menumpang Di dunia ini Sebentar Ngatakan Pilih Anggota Dewan Yang adil Dan amanah Pilih Anggota Dewan Yang tidak Menyebarkan Duit Money Politik Pilih Pemimpin Yang amanah Itu Sebenarnya Dia sayang Dengan Kita Sayang Dengan Kabupaten Sayang Dengan Provinsi Sayang Dengan Indonesia Itu Dalam Rangka Abdul Somad Bukan orang Partai Abdul Somad Bukan Jurkam Abdul Somad Bukan Tim Sukses Abdul Somad Hanyalah Seorang Hamba Allah Yang ingin Negeri ini Menjadi Baik Jangan Sampai Suara Kita Dibeli Jangan Sampai Kita Ditipu Jangan Sampai Dibohongi Maka Ijetihat Dengar Baik Baik Didukkan Orang Yang Baik Di Tempat Yang Baik Pilih Yang Baik Maka Insyaallah Negeri Kita Pun Akan Menjadi Baik Menjadi Baik Tapi Ustaz Cerama Ustaz Khutbah Ustaz Tau Sia Ustaz Bisa Melakukan Apa Saja Ambo Indah Ado Kuasun Ambo Kalau Cerama Insyaallah Bisa Jangan Main Judi Jangan Main Judi Jangan Main Judi Bisa Selesai Cerama Kalau Alun Sampai Seratu Meter Udalah Main Judi Orang Lepas Undang Undang Negara Bisa Bisa Dengan Syarat Orang Yang Peduli Kepada Agama Dan O Ambo Tanyo Polisi Tentara Ustaz Manonan Paling Bisa Berdakwah Ustaz Mungkin Tanya Sekali Lagi Manonan Paling Bisa Berdakwah Oke Ustaz Sekarang Tentang Masalah Judi Online Slot Judi Online Judi Judi Selesai Tablik Akbar Alun Sampai Ke Rumah Orang Orang Lamain Judi Online PT Pinjol Pinjaman Online Main Judi Online Tapi Pani Yang Nyonda Online Ustaz Berceramah Tapi Dia Tidak Punya Kekuasaan Tapi Ada Orang Yang Tidak Ceramah Tak Perlu Suara Menggelegar Cukup Dengan Pistol Yang Main Judi Silahkan Mau Main Judi Main 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 Berdakwah Memang Ustaz Abdul Soman Tapi Kalau Untuk Menegakkan Amar Makruf Nahim Mungkar Maka Adalah Orang Orang Siapa Dia Hakim Siapa Dia Jaksa Jaksa Yang ada Di kabupaten Bapak Kajari Beserta Jajaran Yang ada Di provinsi Bapak Kajati Beserta Jajaran Polisi Dan Tentara Mereka Sangat Bisa Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Selagi Seragam Ada Selagi Pistol Ada Pakai Untuk Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Betul Karena Nanti Sampai Masanya Seragam Akan Berubah Menjadi Kain Kain Kapan Apa Kain Bati Pistol Besi Akan Berubah Menjadi Pistol Pistol Air Apa Yang dimuliakan Kita Ini Semua Akan Menghadap Allah Apakah Abdul Sommad Lebih Mulia Daripada Bapak Yang duduk Di sana Daripada Ibu Yang duduk Di sana Yang di Atas Rumput Yang Tidak Beralas Karpet Abdul Sommad Disediakan Pentas Yang Tinggi Di Atas Pentas Ada Karpet Hitam Di Atas Karpet Hitam Ada Karpet Merah Disediakan Lampu Terang Benderang Tapi Belum Tentu Mulia Yang Paling Mulia Adalah Inna Akramakum Iddallah Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Orang Yang Paling Takwa Kepada Allah Subhanahu Ambo Dengan Ustaz Jelfatullah Bagi-Bagi Tugas Di Masajik Di Tanah Lapang Di Stadion Ustaz Sommad Ustaz Jelfatullah Di Senayan Awak Bagi-Bagi Tugas Beliau Tidak Mengejek Ambo Ambo Mengejek Inyo Inyo Akan Berdakwah Melalui Konstitusi DPD Dewan Perwakilan Daerah Dari Sumatera Barat Mengirim Ke Senayan Mudah-mudahan Dikabulkan Allah Amin Beliau Akan Berjuang Di Senayan Dengan Apa Dengan Ilmunya Alumni Al-Azhar Khairu Mesir Dalam Kepalanya Hapalan Quran Hapalan Hadis Imannya Takwanya Abdul Sommad Tetap Dari kampung Ke kampung Dari desa Ke desa Dari hutan Ke hutan Dari kampus Ke kampus Masuk Hutan Keluar Hutan Ustaz Ceramah Ke Sumatera Barat Setahun Sekali Setahun Cuma Sekali 2024 2024 Ini Saya Ke Sumatera Barat Cuma Sekali Tapi Saya Tengok Ada Beberapa Kali Kecuali Sumatera Barat Ada Jadwal Khusus Karena Ustaz Jelfatullah So sweet Ini Pak Ustaz Ini Syafaat Khusus Karena Senior Yang Minta Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisa Datang Jadwal Mohon maaf Tidak Bisa Saya Sudah Komitmen Setiap Provinsi Setahun Hanya Sekali Sumatera Utara Satu Kali Riau Kampung Kepulauan Riau Batam Sekali Palembang Sekali Bangka Belitung Sekali Kalimantan Sekali Sulawesi Sekali Sumatera Barat Sekali Eko Ustaz Jelita Donald Eko Ambo Tibo InsyaAllah Malam Eko Malam Ambo Jalan Jalan Dengan Keluarga Bukan Jalan Bukan Jadwal Tabrik Akbar Subuh Tadi Jam Ampe Ambol Talalok Terbangun Dari Lalok Alhamdulillah Iladzi Ahyana Ba'dama Amatana Wailaihin Nusuh Bangun Jam Ampat Pergi Ke Masjid Pengajian Subuh Habis Itu Pengajian Dua Habis Itu Pengajian Siang Habis Itu Jam Satu Kami Pun Berangke Pakai Sepeda Motor Sampai Kepaya Kumbuh Bayangan Ambo Tadi Sampai Kepaya Kumbuh Indah Taluk Tau Siah Panik Tiba-tiba Masih Sehat Iko Berkat Doa Dari Jamaah Jamaah Kasadun Kujamaah Kasadun Berdoa Kepada Allah Ya Allah Sehatkan Ustaz Soman Sampai Acara Kami Setelah Selasai Acara Kami Terserahlah Ya Allah Maka Jangan Sepelekan Doa Kita Tidak Buna Berpisah Tapi Kita Selalu Bersama Dalam Doa Saya Yakin Bapak Ibu Selalu Mendoakan Saya Pernah Ibu Mendoakan Saya Dari Bunyinya Indah Ustaz Soman Kami Tidak Ria Tidak Sumah Kami Selalu Mendoakan Anak Anakku Mau Mendoakan Ustaz Soman Apa Bunyi Doanya Allah Mabarik Lana Hebat Apa Makna Allah Mabarik Lana Berikan Kami Ber Berkah Itu Arti Allah Mabarik Lana Memang Ikonan Awak Inginkan Adalah Ber Berkah Contohnya Apa Ada Orang Nikah Apa Yang Awak Mintakan Untuk Dua Pasangan Berkah Barak Barakallahu Lakuma Barakallahu Lakuma Wajama Bainakuma Fi Khair Lahir Anaknya Apa Yang Awak Doakan Berkah Barakallahu Laka Fil Mawhub Wasyakartal Wahib Aruzik Tabir Rahul Kalau Kalau Nggak Apal Gerak Gerak Makan Makan Minta Berkah Allah Mabarik Lana Fima Razaktana Wa Kina Azat Banat Rezki Barakallahu Laka Fi Malika Semoga Allah Berikan Berkah Pada Hartamu Umur Barakallahu Fi Umri Mabaruk Alfa Mabaruk Alaika Mabaruk Berkah Umur Umur Minta Berkah Dan ketika Kita Berjumpa Yang Kita Mintakan Adalah Berkah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarok Berkah Rezkimu Berkah Anakmu Kalau Anaknya Berkah Menjadi Pengapal Quran Paham Agama Berkah Jabatanmu Jabatannya Menjadi Amal Soleh Bukan Menjadi Tuntutan Di hadapan Allah Berkah Istrimu Istrinya Menjadi Istri Solihah Menjaga Anak Dan Keluarga Berkah Suamimu Suaminya Tidak Dilarikan Pelakor Amin Banyak Jauh Mereka Takut Bapak Ibu Sudara Kini Muliakan Allah Subhanahu Ta'ala Kenapa Ustaz Sohamat Itu Kalau Ceramah Lampunya Dipasang Tiga Di Kiri Tiga Di Kanan Dua Di Bawah Semua Kaya Kemuka Kenapa Kami Gelap Kenapa Kami Kalah Terang Supaya Muka Ambo Nampak Putih Itu kan Kamera Itu Muka Ambo Dari Tadi Tagaknya Di Siko Sebab Kamera Itu Tidak Bisa Bergerak Lampu Kesih Kok Hilang Lampu Situ Bapak Ibu Yang Muliakan Allah Subhanahu Ta'ala Insya Allah Saya Yakin Dan Percaya Silaturahim Kita Bisa Terjaga Walaupun Solatnya Banyak Walaupun Rajin Puasa Sunat Tapi Kalau Silaturahim Putus Tak Masuk Surga Orang Yang Memutus Tali Silatur Jangan Sampai Putus Tali Silaturahim Apa Kata Allah Kepada Orang Yang Memutuskan Tali Silaturahim Ketika Kau Putuskan Tali Silaturahim Maka Aku Sudah Memutuskan Hubungan Dengan Engkau Jangankan Dengan Silaturahim Dengan Allah Silaturahim Dengan PLN Pun Kita Tak Bisa Putus Betul Aku Acara Malam Aku Kan PLN Aku Pakai Mesin Pakai PLN Tidak Ada Tidak Suara Mesin Mati Lampu Habis Jangan Sabu Mati 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 Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Laptop Mati Handphone Mati Ngecas Handphone Tak Bisa Komputer Mati Terkendala Apalagi Hubungan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Kita Semuanya Disuruh Berjamaah Salat Berjamaah Puasa Ramadhan Berjamaah Ramai-ramai Haji Berjamaah Di Padang Arafah Umrah Ramai-ramai Berjamaah Ustaz Samad Bila Umrah Berjamaah Umrah Akbar Bersama Ustaz Abdul Samad Tanggal 15 Februari Pertengahan Bulan 2 Kini Bulan Satu Bulan Muku Ustaz Samad Berangkik Umrah Mudah-mudahan InsyaAllah Awak Bersuwa Di Makkah Dan di Madinah InsyaAllah Amin Angkos Tanggung Masing-masing Labbaik Labbaik Humma Labbaik Labbaik Allah Sharika Laka Labbaik Innal Alhamda Wal Nirmata Alak Wal Mulk Alak Sharika Alak Labbaik Allah Humma Labbaik Labbaik Alak Sharika Alak Labbaik Begitulah Suasana Di dalam Bis Dari Madinah Menuju Makkah Pakai kain Iraw Labbaik Allah Pembimbing Terus Labbaik Allah Jalan Nyulurui AC Dingin Mobilnya Kancang Jamaah Nya Dulu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Naik Unta Lapan Hari Lapan Malam Panas Tak ada Minum Kita Di Makkah Madinah Minuman Melimpah Ruah Begitulah Allah Menurunkan Rezki Syaratnya Apa Kalau Penduduk Negeri Itu Beriman Takut Kepada Allah Kami Akan Turunkan Barakah Barakah Minas Samak Dari Langit Insyaallah Keberkahan Tetap Turun Ke Bumi Minang Kabau Insyaallah Minang Kabau Adalah Islam Minang Kabau Tanpa Islam Hilang Minangnya Tinggal Ajarkan Anak Kita Ajaran Islam Anak Kita Bawa Ke Masjid Anak Tidak Bisa Main Suruh Baik Masjid Masjid Semang Maghrib Masjid 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 Apa Tidak Masjid Apalah Dewasa Tidak Bisa Ibu Pun Tidak Bisa Baca Quran Baca Baca Quran Baca Quran Baca Baca Quran Batuk Batuk Ini ingin Mandanga Baca Quran Tidak Tidak Baca Baca Quran Ya Asin Hah Mana Lulia Asin Rupunya Baca Huruf Latin Ya A Ciduo Jangan Malu Untuk Belajar Bu Kita Dulu Waktu Kecil Membaca Quran Pakai Alib Diat Alib Dibawai Alib Dapan U Nantau Berarti Latu Ambo Membaca Alib Diat A Alib Dibawai Alib Didepan U Itu Di Sumatera Utara Kini Baru Ambo Faham Sumatera Utara Tapi Cara Membaca Quran Alib Diat A Kenapa Tidak Alib Diatas A Kenapa Diat T Itu Menunjukkan Bahwa Guru Nama Aja Itu Dimana Kampungnya Alib Diat Alib Diat Alib Dibawai Alib Didepan Un Kalau Orang Indonesia Yang Berbahasa Melayu Alib Diatas Bukan Diat Itu Menunjukkan Kalau Tidak Ada Orang Maka Orang Kampung Saya Tak Pandai Mengaji Dari Dari Cara Bunyi Makanya Kalau Ada Orang Minangkabau Tak Pandai Mengaji Pergilah Ke Pantai Air Manis Untuk Apa Masuk Kalawi Sudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini negerinya Para Ulama Baca Al-Quran Maghrib Mengaji Berikut ini Pemencetan Tombol Maghrib Mengaji Dia akan Dipencet Oleh Bapak Bupati Wali Kota Dan Gubernur Disaksikan Oleh Para Wartawan Dipencet Tombol Maghrib Mengaji Habis baterai Ternyata Anak-anak Tidak Ada Yang Mengaji Kenapa Karena Hanya Sekedar Seremonial Maghrib Mengaji Tidak Begitu Zaman Dulu Kembali Ke Surau Ke Surau Anak-anak Dia Antarkah Surau Sebodoh Bodohnya Orang Minangkabau Dua Pandai Mengaji Pandai Besilek Sebab apa Sebab Dia tinggal Di Surau Kenapa Demikian Begitulah Pendidikan Surau Yang Luar Biasa Dia Boleh Jadi Menteri Dia Bisa Jadi Bupati Dia Bisa Jadi Gubernur Dia Bisa Jadi Polisi Dan Tentara Tapi Dia Tetaplah Alumni Surau Surau Sekarang Kita Giatkan Lagi Kembali Ke Surau Setuju Ibu Bapak Setuju Anaknya Setuju Ibu Satu Dari Perwakilan Anak Anak Mereka Membaca Al-Fatihah Dan Surat Pendek Angkat Tangan Nenim Amun Naik Kat Ikulah Apa Jangan Tersinggung Ya Buk Ketik 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 Berdua Ketik Dua Dua Naik Ketik Amun Yang Mendengar Ba'ah Bunyinya Baca Fatihah Dan Surat Pendek Naik Yang Pakai Batik Mantap Kocalan Menteri Agama Bapak Ibu Selamat Sekalian Marilah Kita Dengarkan Pembacaan Surat Al-Fatihah Akan Dibacakan Oleh Ananda Kita Dengar Baik Baik Jangan Kemana-mana Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Ini Lutfi Artinya Orang Yang Penuh Dengan Kelembutan Lembut Jadi Anak Yang Berbakti Aktar Aktar Masya Allah Coba Baca Al-Fatihah 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 Baca Surat Pendek Allahuakbar Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Masya Allah Masya Alhamdulillah Rabbin Al-Fatihah 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 Malik Yawm 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 Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'i Indina Shiraat Al-Mustakim Shiraat Al-Lazihna An-Anta Alayhim Al-Fatihah 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 Amin Al-Fatihah 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 Keputangan untuk anak kita Masya Allah Ambil dulu gambar kami bertigur Tunggu Tengok 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 dulu Meku dicetak segadang pintu ya Al-Fatihah 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 Ibu senang mendengar bacaannya? Bapak senang? Ternyata anak-anak kita yang dibawa ke surau ke langgar ke musola Didikan dari maghrib ke Isha 45 menit Bapaknya datang Ibunya ikut Ibunya mengaji Bapaknya mengaji TV-nya mati Handphone-nya mati Kalau kita mau serius Buktinya sudah ada Ini satu sampel contoh Ya Allah Selamatkan anak kami dari narkoba Selamatkan dari ganja Selamat dari pil anjing gila Selamat dari sabu-sabu Selamat dari Sepirtus Dicampur kopi Selamat dari Buah kecubung Selamat dari fitnah akhir zaman Insya Allah Amin ya Rabbal Bayangkan kalau Lutfi dan Oktar tadi Jadi polisi Jadi tentara Jadi gubernur Beliau Jadi imam di masjid Kenapa selama ini masjid tidak ramai Karena orang sepele dengan imamnya Sampai akhirnya Orang mendengar azan Allahu akbar Allahu akbar Terkejut orang semua Lari semua Kepala dinas Kepala badan Kepala kantor yang berkepala Yang tak berkepala Lari semua Kenapa lari? Rupanya bupati gubernur Azan mengemandangan Takut semua Mereka lah yang akan menjadi pemimpin Masa depan Insya Allah Amin Selama ini yang azan Merdu Tapi orang tak mau datang Orang tak datang Kenapa? Karena yang azan Tidak punya kekuasaan Tapi begitu yang azan Nanti adalah Lutfi dan Oktar Suaranya Tidak perlu Melengkung Melengking Cukup dengan Kekuasaan Allahu akbar Ramai semua datang Kapolres Kapolsek Kapolda Kumpul semua Kenapa? Rupanya yang azan Kapolri Apapun jabatanmu Kau tetaplah Alumni Surau Kau akan azan Ketika suara Masuk waktu sholat Kau akan menjadi imam Ketika tidak ada orang yang mampu jadi imam Kira-kira dua anak tadi Kalau nanti besar dia Bisa tak jadi imam? Sedangkan waktu kecil aja Tak menggeletar dia Saya pernah Pergi ke satu kampung Anak KKN Jadi protokol Anak KKN itu kan semester tujuh Semester enam Semester tujuh Beginilah di atas Di masjid Yang saya hormati Saya dalam hati Mau ketawa takut dosa Kasihan saya Tapi anak kita tadi Tak ada menggeletar sikitpun Begitulah Begitulah kalau banyak Makan rendang Sehat badannya Semangat luar biasa Takbir Tapi Tapi betapa menyedihkannya Anak-anak kita yang sudah baik Tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik Kenapa? Guru fisika Angkat jadi PNS Guru kimia Angkat jadi PNS Guru matematika Angkat jadi PNS Guru biologi Angkat jadi PNS Guru mengaji Guru mengaji Honorer Macam kerakap tumbuh di batu Hidup segan mati Tak mau Digaji 300 ribu Dipotong Atas Siapa yang bisa memperbaiki itu? Anggota Dewan Yang peduli Siapa yang bisa memperbaiki itu? DPD Menyuarakan aspirasi Mengambil uang pusat Dibawa ke Sumatera Barat Ini perjuangan konstitusi Mudah-mudahan Terpilihlah 5 orang yang baik-baik Mewakili kita Di kabupaten Di provinsi Nasional Presiden Wakil presiden Yang peduli agama Yang sayang kepada anak-anak Yang sayang kepada umat Sehingga terjagalah akidah anak-anak kita Insyaallah Amin ya rabbal Amin Tadi saya mulai jam setengah 10 Sekarang sudah jam setengah 11 Walaupun tak menengok jam Ambo lah tahu Ambo lah tagak satu jam Dari mana saya tahu? Dari rasu kesemutan Dailah tabiasu tagak satu jam Mudah-mudahan satu jam Iko Mengalir pahalanya untuk Ambo Anak-anak Nan mengaji Bapak-bapak yang mendidik istrinya Istri-istri yang menjaga anaknya Insyaallah itu menjadi amal jariah Buat kita semua insyaallah Amin ya rabbal Amin Di akhir majlis Puncak dari tablik akbar Bukan ceramahnya Puncak tablik akbar adalah Doa 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 bersama Tak sama dengan doa surang Doa dua orang Tak sama dengan doa empat puluh orang Iko labiah dari empat puluh orang Labir empat ratu orang Labir empat ribu orang Maka insyaallah Doa awak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Hujan tiap malam Ya Seminggu kau hujan tak berhenti Malam iko dihagi Allah Awak rahmat Hujan pun rahmat Nggak hujan pun rahmat Tapi dengan adonya malam iko Bisa tablik akbar lebih panjang Bapak ibu tidak perlu pakai keresik mantel Ini adalah rahmat Allah Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dunia akhirat Negeri kita baldatun taibatun warabun ghafur Kita bisa menyambung silaturahim Dijauhkan dari malapetaka bencana musibah bahaya Dijauhkan dari huru hara Negeri kita tetap dalam kaman aman dan damai tentram Alah azihin niyah Untuk niat yang baik-baik Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra 4 lantai 36 kamar Ada tak ada kita Asrama ni tetap jadi Anak-anak tetap menghapal Quran Di sini tetap jadi orang Tetap menjadikan amal jariah mengalir Kita hanya sekedar menumpang tuah mengambil berkah Mari kita selesaikan bangunan ini Melalui transfer ke BSI Nomor rekening 767-7777-227 Atas nama pendidikan Hajah Rohana Almarhumah emak saya Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026 Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh